Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Bagaimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video Di kesempatan siang hari ini teman-teman Ini saya berkesempatan untuk dolan Di salah satu kandang di wilayah Kecamatannya ikut keduanya Kedu Kabupaten Temanggung Kita lihat sapi-sapi di tempat ini Jadi sekarang total di kandang Ini ada 25 ekor Dan teman-teman bisa mengamati Untuk kondisi sapinya Dari paling ujung ini Kita review dulu sapinya teman-teman Dari paling ujung ada Ini pegonan Kemudian ada simental Jadi ini kata jururawatnya Adalah sapi-sapi dari daerah Jawa Timur Ada limosin-limosin Ada simental juga Namun di bagian moncong Dia masih khas sapi limosin Ini kondisinya agak Memprihatinkan teman-teman Ini terutama yang ini Bisa dilihat teman-teman semua Kemudian ada ini limosin juga Limosin Ini katanya beli di kisaran Rij harga antara 18,5-22.500.000 Kalau tidak salah tadi saya sempat Diceritai oleh Jururawat di tempat ini Kemudian ini Kemudian ada lima ekor yang Kayaknya Atau Katanya agak bermasalah Mungkin ini ya teman-teman Kalau saya amati memang sapinya masih kurus-kurus ini Dan ini rawatan lima bulan Rawatan lima bulan Dengan menu pakan sendiri Ada jerami kering Atau jerami Kemudian untuk konsentrat Atau pakan Tambahannya menggunakan konsentrat Dan kulit Ketela pohon Seperti ini teman-teman Bisa dibilang Tidak kurus-kurus sapinya Padahal jumlahnya lumayan banyak ini Kemudian di sebelah sini juga ada Empat ekor Simental Kemudian ada pegonan Ada limosin Dan ada pegonan lagi Kondisinya seperti ini Bisa teman-teman amati Jadi untuk Ini bagian pakan Ada di sebelah sini Ada jerami kering Kemudian Untuk Di sampingnya selalu Disediakan minum Ya meskipun kondisinya Seperti ini Teman-teman amati Dan ini kalau menurut teman-teman Bagaimana Kondisi sapinya Seperti ini Dan Ini dengan menu pakan Tadi konsentrat Dan apa Kulit ketela Apakah sudah baik Atau Bagaimana Kalau takaran sendiri Menurut penuturan Juru rawatnya Ada Apa Konsentrat diberikan Sekitar Tiga kilo Perharinya Kemudian nanti Ditambah dengan Kulit ketela Dan ini masih juga Tersedia di sebelah sini Teman-teman Ini Wah ini ada yang Tanduknya keren Tanduk keren Namun Bodinya ini Belum isi juga Seperti ini Teman-teman bisa Mengamati Ada 25 ekor Teman-teman Dengan Juru rawat Ada Dua orang Ini Kayaknya Paling Belenuk Atau Paling gemuk Yang Peganan Di Setelah sini Di antara Sapi-sapi Yang lain Sapi Pegun Ini Kalau saya Mati Bisa Dibilang Sapinya Agak Kurus-kurus Memang Pakannya Yang Kurang Bergisi Atau Bagaimana Kalau Teman-teman Juga Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dengan Menupakan Tati Yang Memang Selalu Banyak Diserat Kelihatan Rata-rata Kelihatan Tulangnya Ini Atau Benduk tulangnya Leguk tulangnya Seperti ini Kalau kualitas Bakalannya Standar Teman-teman Bahkan Rata-rata Memiliki Kaki-kaki Yang Cukup Besar Ganti Neg nut problemas Temos 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 Tenemos Temos Emil kalau dari umur sendiri menurut saya kisaran 2 tahun setengah jadi kemungkinan juga sudah ada beberapa sapi yang poel seperti ini kalau dilihat dari bagian kepala kayaknya sudah poel namun belum dilihat bagian gigi teman-teman apakah sudah poel benar atau tidak kemudian ini yang limosin bahkan yang ini sudah poel 2 pasang lebih kelihatan tadi lagi tidak yemi ini sayang sapi segini banyak namun kondisi badannya agak kurus jadi menurut teman-teman semua apa faktor yang menyebabkan sapinya kurus bisa tulis juga di kolom komentar dengan menu bahan pakan tadi memang kalau menurut saya misalkan apa ya menggunakan jerami kemudian ditambah dengan konsentrat kayaknya kurang masuk untuk penggemukan sapi karena memang terlalu banyak diserat kalau menurut saya ini kecuali nanti dengan konsentrat dan ditambah bijuannya sapinya menggunakan apa rumput hijau seperti kolon jono maupun rumput lokal ini juga kelihatan di sebelah sini sapinya sudah poel teman-teman misalkan mau dikeluarkan di soidul korban juga sudah memenuhi syarat itu yang lagi buka juga sudah poel di bagian gigi poel satu pasang yang ini juga satu pasang seperti ini ada beberapa yang memang agak berisi namun belum maksimal seperti yang ini menurut saya juga ya biasa tapinya sudah dari bodinya ini di bagian leher agak berisi entah kalau dari bagian belakang namun sepertinya hampir sama dengan bagian leher ini ada ketela kulit ketela kemudian ini ada konsentratnya ini konsentrat salah satu produk dari daerah Boyolali mungkin teman-teman tidak asing namun tidak saya sebutkan di video ini karena kebetulan juga tidak di endorse teman-teman ya teman-teman bisa mengamati saja sapi-sapi di lokasi ini kalau awalnya sendiri sih tidak enak menurut saya karena di bagian yang sebelah sini ini terbuka jadi ada udara yang masuk cukup sejuk juga kalau ada angin dan dilihat dari kandangnya juga tidak banyak apa ya nyamuk atau lalat jadi sapinya secara kondisi menurut saya sudah lumayan nyaman mungkin ini nanti di faktor pakannya yang belum tepat atau belum sesuai dengan kebutuhan sapi mungkin jadi agak ada berapa ekor sapi bahkan rata-rata sapi ini belum belenuk-belenuk atau belum isi-isi seperti itu teman-teman video dari salah satu kandang di daerah Temanggung terima kasih sudah menonton menurut teman-teman semua misalkan sapi seperti ini salahnya di mana atau baiknya seperti apa saya tulis juga di kolom komentar ini dapat menjadi apa ya tambahan informasi nanti bagi yang rawat sapi ini untuk air minumnya ini terlalu selalu disediakan minum teman-teman di bagian sebelah sini oke demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa yang berapa mereka terima kasih Terima kasih.